Aparatur negara meliputi PNS hingga pensiunan akan menerima gaji ke-13 pada tahun 2024. Ini telah resmi ditetapkan dalam kebijakan yang mengatur pemberian tunjangan hari raya THR dan gaji ke-13 melalui PPNO 14 tahun 2024. Berdasarkan beli tersebut, pemerintah memberikan THR dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan, padapun besaran gaji ke-13 ini diberikan penuh 100%. Berdasarkan aturan pemerintah, dalam Pasal 12, pencairan gaji ke-13 TNS hingga pejabat negara akan dilakukan paling cepat bulan Juni tahun 2024. Apabila pada bulan tersebut belum dapat dibayarkan, maka pencairan gaji dilakukan setelahnya. Nominal gaji akan dibayarkan secara penuh tanpa adanya potongan, atas hiuran apapun, terkait pajak penghasilan, berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang, akan ditanggung pemerintah. Seimulyani sebelumnya telah menegaskan bahwa pembayaran gaji ke-13 AISEN ini sudah memperhitungkan kenaikan gaji 8% yang mulai berlaku tahun ini, Begitupun pembayaran untuk para pensiunan juga sudah memperhitungkan kenaikan 12%. Dia berharap pembayaran gaji ke-13 ini akan membantu mempertahankan daya beli para AISEN. Dia juga meminta AISEN untuk menggunakan uang gaji ke-13 untuk membeli-beli produk dalam negeri. Selain itu, dia mengungkapkan pemberian gaji ke-13 ini disesuaikan untuk menopang AISEN dalam membayar uang sekolah anak. Terima kasih telah menonton!